Intro Untuk wilayah hukum possek tembalang, mayoritas ditempati oleh banyak anak-anak pos. Jadi untuk menjaga kondusivitas di wilayah, malam ini kita melaksanakan cipta kondisi. Kita mohon mengganggu sebentar, kita mau pengecekan dulu adik-adik yang pos. Yang jelas kita hanya ingin memastikan sesuai dengan dunia masing-masing. Maaf, ada pengecekan. Maaf. Di mana kamu datang? Turki? Kolombia. Kamu bisa berbicara di Indonesia? Sidiqin, ya. Oh, sedikit. Ya, silahkan. Oh, iya. Tugas pelajar atau kuliah di universitas? Oke. Bisa lihat dokumen-dokumen? Dokumen kenapa? Paspor. Paspor di kantor imigrasi. Kenapa? Tapi ada... Kenapa ditinggal di kantor imigrasi? Karena kita. Tugas? Residenz permit. Pisa tugas pelajar? Apa tugas? Pisa? Pisa? Ah, ada kopi. Sudah semester berapa? Semester satu. Semester satu sudah pasti bahasa Indonesia, ya? Sidiqin. Yang asli. Yang asli. Yang asli? Apa asli? Dia ada di mana? Eh, Kolombia. Maksud saya, aslinya ini kan fotokopi. Iya. Paspor tidak ada. Paspor di kantor imigrasi. Imiigrasi Semarang? Iya. Memang ditinggal di sana atau diminta? Eh, dia mengerti. Menyangkut orang asing tadi, memang saat kita pengecekan tidak dapat menunjukkan paspor, setelah kita koordinasi dengan pihak kampus, ternyata memang paspor yang bersangkutan sedang digunakan untuk mengurus izin tinggal sementara di imigrasi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Pintu tidak ditutup. Eh, pintu tidak boleh ditutup. Kan, maksudnya tidak mengapain juga kalau tidak mau tutup. Besok-besok saya buka, pasti. Ya, bolehlah belajar itu yang namanya di dalam kamar berdua, bukan suami-istri. Maka ya dibuka sedikitlah. Ternyata memang, nah ini kan kos putra atau kos putri kan, aturan kos putri ada, aturan kos putra itu mungkin ada. Bukan gitu ya, hebat ya. Iya mas ya. Kalau KTM bisa nggak, soalnya besok saya ujian. Besok saya ujian. KTM? Angkat. Masih soal. Boleh, boleh. Jadi ejenditasnya ya? KTM-nya aja. KTM-nya aja. Kalau apa, kalau ujian? Jadi kalau kosnya kedar, sama dua. Oh, saya juga sama? Iya. Ini yang kos di sini siapa? Iya mas. Ini siapa? Yang mudah ya. Bisa belajar apa? Iya mas. Belajarnya? Memang kayak gini, belajarnya. Saya di rumah nanti di Bandar Rameo. Mungkin aku bisa ngomong-ngomong sih, sampai udah spik baru. Fakultas apa? Ini? Loh, terus belajarnya gimana? Nggak nyambung. Memang beberapa kamar yang kita periksa, yang memang kedapatan ada pria dan wanita, itu adik-adik mahasiswa itu rata-rata alasannya itu belajar bersama. Kalaupun belajar bersama, sebagai aturan yang dalam kos-kosan itu memang pintu harus dibuka, ya tetap harus terbuka. Dan termasuk jam belajar bersama itu, jangan sampai melewati batas yang telah diatur oleh pemilik. Kalau tim tutup-tutup? Tentu. Yang mana? Kalau misalkan tim tutup-tutup? Tentu. Misalkan bisa kontrol setiap saat? Bisa. Tidak. Tidak ada, sih, TV-nya. Ternyata juga ada yang tutup. Kan hanya sekejar TV itu kalau... Ada yang tutup, kita kemulia. Terus alasan mereka apa? Belajar bersama. Belajar bersama. Bagaimana bisa belajar bersama, apabila mereka lain bakung tas. Dan prosesnya jadi bangsa. Sekarang untuk alasannya, mereka belajar bersama. Dan sekolahnya sudah. Usahnya sudah berpikir. Ini TV di ruangan atau di jam? Di luar, di kam? Iya, di luar. Bangnya di jam, bang. Ya, coba agak diperketat lagi. Suatu saat kita lagi pengecekan, agak lebih maaf. Ya. Kami pun dari kepolisian, di samping punya tanggung jawab secara proses hukum. Saya pun sebagai orang tua punya tanggung jawab moral. Jadi, khususnya para anak-anak kos, karena kita tahu bahwa para pelajar mahasiswa ini kan, itu kan calon masa depan bangsa dan negara. Untuk para orang tua, agar lebih memperhatikan kondisi, tempat di mana anak-anak kita kos, sehingga untuk mengurangi kenakalan-kenakalan anak.